Saya dituduh korupsi dan difonis korupsi. Padahal dalam persidangan tidak ada satu pun saksi mengatakan saya menerima uang. Dan putusan hakim pun tidak satu rupiah pun saya harus mengembalikan. Jadi putusan hakim saya cuma dibilang saya melakukan pembiaran, tidak melakukan pengawasan yang baik, dan sebagai menteri harus bertanggung jawab. Uang yang keluar itu saya tidak pernah tanda-tanda. Karena katanya saya tidak melakukan pengawasan yang baik. Walaupun di situ ada mekanisme-mekanisme pengawasan, dan mereka tidak pernah melaporkan ada masalah kepada saya. Uang yang dikucurkan pun tampak ada tanda tangan saya. Jadi, tapi tetap mengucur. Saya berpikir...